Tatmo Chow Su Jilid 12. Taisu terlalu merendah dan memang sudah sepatutnya Taisu menerima penghargaan yang tinggi dari kami golongan Kangou di Tionggoan. Jika menurut penglihatan aku yang picik, tentu tidak ada seorang pun kaum gagah kalangan Kangou di Tionggoan ini yang bisa menandingi kepandayan Taisu, kata Gintok Shou Chai lagi dengan sikap bersungguh-sungguh. Ah, tidak bisa hengtai berkata begitu, bukankah tinggi gunung ada yang lebih tinggi lagi? Sudahlah, kini mari kita melihat kepada persoalan lain. Tadi secara kebetulan, aku telah melihat di batu itu terdapat lukisan yang berbentuk kepala tengkorak manusia, dan sambil berkata begitu, Tatmo Chow Su telah menunjuk ke batu yang berada di bawah batang pohon itu, di batu yang berukiran kepala tengkorak manusia. Gintok Shou Chai waktu melihat ukiran kepala tengkorak manusia itu jadi berubah mukanya pucat pias, dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Tatmo Chow Su melihat perubahan muka Gintok Shou Chai, dia jadi heran melihat pelajar seruling perak yang kepandayanya tinggi itu bisa memperlihatkan sikap seperti ketakutan begitu melihat ukiran kepala tengkorak di batu tersebut. Selah kata isu kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, kalau terlambat, tentu kita bisa menerima bencana yang sangat hebat sekali. Tanda seru suara Gintok Shou Chai waktu berkata begitu tergetar, tampaknya dia memang ketakutan sekali. Tatmo Chow Su tambah heran dan menatap dalam-dalam kepada pelajar berseruling perak tersebut, dia telah berkata dengan suara yang tetap tenang. Tunggu dulu Heng Tai, dia juga menarik tangan si pelajar seruling perak itu, karena Gintok Shou Chai seperti hendak cepat-cepat angkat kaki berlalu dari tempat tersebut. Gambar ukiran kepala tengkorak manusia itu apa artinya? Mengapa Heng Tai begitu berkhawatir? Si pelajar seruling perak telah menatap Tatmo Chow Su dengan sinar matu yang gelisah, dia pun telah berkata, apakah, apakah Taisu belum pernah mendengar tentang KHU Kelomo, Iblis Tengkorak, Chung Chie Liang? Tatmo Chow Su memperlihatkan sikap seperti haran. KHU Kelomo Chung Chie Liang tanyanya. Teng Chie Hok mengangguk, sedangkan matanya telah memandang sekeliling tempat itu. Benar Taisu. Iblis Tengkorak itu sangat telengah sekali tangannya kata Teng Chie Hok dengan sikap ketakutan sekali. Setiap orang tentu akan menggigil ketakutan sampai terasa tulang-tulang di tubuh berlepasan jika bertemu dengan Iblis Tengkorak itu, karena di samping adatnya yang aneh dan senang sekali menganiaya lawannya, juga Iblis Tengkorak itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa, dia pun memiliki semacam kepandayan seperti ilmu sihir. Mari Taisu, mari kita cepat-cepat berlalu. Dan setelah berkata begitu, Teng Chie Hok menarik tangannya agar terlepas dari cekalan Tatmo Chow Su, dia cepat hendak berlalu dari tempat itu. Tetapi Tatmo Chow Su tetap mencekal tangan Teng Chie Hok, sehingga pelajar berseruling perak itu tidak berhasil melepaskan tangannya. Lepaskan Taisu. Aku ingin cepat menghindarkan diri dari pertemuan dengan Iblis itu kata Teng Chie Hok. Jika kau mau tetap berdiam di sini, terserah kemudian tampak Teng Chie Hok menarik tangannya lagi, untuk melepaskan cekalan tangan Tatmo Chow Su. Tatmo Chow Su tetap mencekal tangan Chie Hok kuat-kuat, sia-sia belaka Teng Chie Hok menarik tangannya, yang tidak juga dapat terlepas dari cekalan tangan Tatmo Chow Su. Sabar hengtai, jangan tergesa-gesa. Tadi kau mengatakan Khoo Kelomo merupakan Iblis yang sangat telengah sekali, apakah dia berasal dari golongan hitam? Bukan hanya berasal dari golongan hitam, bahkan dia biang dari kalangan para jago-jago di aliran hitam menyaut. Teng Chie Hok jadi gelisah sekali, karena tidak juga Tatmo Chow Su melepaskan cekalannya. Cepat kita menyingkir, Taisu, kalau kita sampai bertemu dengannya, tentu celakalah kita, Nis Chaya akan menguasai kita dengan ilmu sihirnya, sejak dulu sampai sekarang, tidak pernah ada korbannya yang lolos dari kematian di tangan Iblis tersebut. Tanda gambar tengkorak yang diukir dengan jari telunjuk tangan merupakan tanda kehadirannya di tempat ini. Ayo cepat kita berlalu Taisu. Tatmo Chow Su menggelengkan kepalanya perlahan, katanya sabar dan tenang, nanti dulu Teng Heng Tai, justru Syao Cheng ingin bertemu dengan Iblis itu. Apa tanya Teng Chie Hok dengan bulu tengkutnya yang berdiri, karena kaget bercampur perasaan ngeri. Taisu, Taisu ingin bertemu dengan KHU Kelomo Chung Chie Liang? Tatmo Chow Su telah mengangguk. Ya, jika memang dia berada di sekitar tempat ini, biarlah kita nantikan saja munculnya. Mana, mana boleh begitu Taisu kata Teng Chie Hok gugup sekali, kita seperti juga menghampiri kematian. Tetapi Tatmo Chow Su tenang sekali, dia menggelengkan kepalanya, biarlah aku berkenalan dengan Iblis itu, dan engkau tertarik untuk menyaksikan, bukan? Tetapi Taisu, bukan aku meremahkan kepandayan Taisu, karena jika sampai Iblis itu melihat kita, jangan harap kita bisa menyingkir dari kematian di tangannya. Soal kepandayan ilmu silatnya mungkin bisa ditandingi Taisu, tetapi ilmu hitamnya yang luar biasa anehnya, mana dapat kita menghadapinya. Mendengar perkataan Teng Chie Hok, Tatmo Chow Su tersenyum sabar dan melepaskan cekalan tangannya. Nah, jika memang Heng Tai tidak bersedia menyaksikan pertemuan Xiao Cheng dengan Chun Chie Liang, Xiao Cheng juga tidak bisa memaksanya, silahkan Heng Tai berlalu. Tetapi jika seandainya nanti dalam perjalanan pergi itu Heng Tai berpapasan dengannya, bukankah itu lebih merepotkan lagi? Mendengar perkataan Tatmo Chow Su itu Teng Chie Hok jadi mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya tergetar keras dan kemudian ia menganggukkan kepala. Benar, benar Taisu, jadi bagaimana harusnya yang kulakukan? Jika aku pergi melarikan diri dari tempat ini, lalu berpapasan dengan dia, bukankah bahaya itu telah di depan mata juga? Tetapi jika berdiam di tempat ini dan iblis itu muncul, bukankah kematian juga untukku? Jelas aku tidak sanggup menghadapi iblis itu, aku tidak bisa menghadapi ilmu hitamnya. Mendengar perkataan Teng Chie Hok, Tatmo Chow Su telah tertawa hambar. Menurut hemat Xiao Cheng, alangkah baiknya jika memang hengtai berdiam di sini bersama Xiao Cheng, bukankah jika iblis itu muncul Xiao Cheng yang akan menghadapinya dan hengtai hanya menyaksikan saja jika memang nanti Xiao Cheng ternyata tidak sanggup menghadapinya, hengtai bisa angkat kaki untuk bersembunyi dari dia, ku kira itulah keruk yang baik tanda seru. Muka Teng Chie Hok berubah jadi merah. Dia merasakan kata-kata Tatmo Chow Su itu merupakan sindiran halus untuk dirinya, karena dia seperti dianggap pengecut. Baiklah Taisu, kata Teng Chie Hok setelah ragu sejenak, tetapi, apakah Taisu memiliki ilmu andalan untuk menghadapinya? Jika memang kita mengetahui tidak sanggup menghadapinya, untuk apa kita mencoba-coba menghadapinya? Tanda tanya. Bukankah lebih baik kita berdua menyingkirkan diri tidak? Menahan permusuhan dengan iblis celaka itu? Tahukah Taisu, telah ratusan jiwa para orang gagah yang terbinasa di tangannya. Tatmo Chow Su tetap membawa sikap yang tenang, dia telah berkata sabar, tenang saja hengtai, karena maksud Xiao Cheng untuk menemui iblis tengkorak itu bukan hanya sekedar untuk memperoleh kemenangan saja justru. Xiao Cheng ingin menghadapinya untuk membasmi kebatilan. Maka dari itu, Xiao Cheng hanya akan berusaha saja untuk menundukkan dan menyadari iblis tengkorak tersebut dari jalannya yang sesat. Sabar saja jangan berlalu gugup seperti itu. Teng Chow menghela nafas, dia berkata dengan suara terbata-bata, terus terang saja Taisu, selamanya aku tidak takut kepada siapapun juga, tetapi hanya iblis tengkorak ini saja yang membuat aku jadi gentar dan ketakutan, sehingga aku melupakan harga diri dan malu, aku ingin melarikan diri dari jaringan tempat dia berada. Hal itu disebabkan secara kebetulan sekali aku pernah menyaksikan dengan mataku, betapa iblis itu membinasakan tiga orang tokoh persilatan yang sangat ternama, yang kepandainya tidak berada di bawah kepandaianku, mereka hanya melayani empat jurus, kemudian seorang demi seorang terbinasa dengan kero mengerikan sekali, dengan sekujur tubuh yang hancur lumat oleh pukulan yang dilancarkan oleh si iblis tengkorak. Waktu itu Tatmo Chow Su telah menepuk bahu Teng Chiehok, katanya, kau tenang saja, hengtai, aku berjanji akan menghadapi iblis itu sebaik mungkin. Tetapi Tatmo Chow Su belum bisa meyakinkan penuh kepada Teng Chiehok, karena pelajar berseruling perak tersebut tampaknya masih diliputi perasaan takut saja. Sebenarnya iblis tengkorak Cung Chiehok yang itu memiliki kepandain yang diandalkannya dalam bentuk ilmu sihir atau memang ilmu silatnya Tanya Tatmo Chow Su. Kedua-duanya, di samping kepandain silatnya dan lelukangnya yang sempurna, juga dia memiliki ilmu sihir aliran hitam, yang bisa menguasai lawannya dengan sinar matanya menyahuti Teng Chiehok. Jika begitu, hengtai tidak perlu khawatir, karena aku berjanji akan menghadapinya nanti. Soal ilmu hitamnya itu tidak perlu hengtai khawatirkan, bukankah Xiao Cheng seorang beribadat yang memiliki mantra-mantra yang bisa mengusir iblis dan setan? Mendengar perkataan Tatmo Chow Su yang seperti merupakan jaminan untuknya, Teng Chiehok jadi agak tenang. Dia telah mengangguk. Mudah-mudahan saja tetapi baru saja Teng Chiehok berkata sampai di situ, justru suaranya terhenti, karena telah ada yang menyambungi, mudahan saja iblis tengkorak itu muncul sekarang juga. Semangat Teng Chiehok seperti terbang meninggalkan raganya, dia mendengar suara itu parau menyeramkan, sampai sepasang lututnya menggigil gemetaran. Ini, ini, katanya dengan suara tersendat. Sebetulnya Teng Chiehok ingin memberitahukan Tatmo Chow Su bahwa iblis tengkorak itu telah datang di tempat tersebut tetapi karena diliputi ketakutan yang luar biasa, Teng Chiehok yang biasanya periang dan sering meremahkan lawannya, jadi tidak bisa berkata-kata dengan lancar. Tatmo Chow Su juga telah mendengar suara yang parau menyeramkan itu, dia menoleh ke arah datangnya suara itu. Dari balik gerombolan pohon bunga terpisah kurang lebih tiga. Puluh tombak tampak sesosok bayangan yang berkelebat cepat sekali mendatangi. Sosok tubuh itu rupanya memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang sangat tinggi sekali. Karena begitu dia berkata, segera tubuhnya telah sampai di hadapan Tatmo Chow Su dan Teng Chiehok, hanya terpisah dua tombak. Tubuh Teng Chiehok jadi gemetaran, belum apa-apa dia sudah jari melihat munculnya si iblis tengkorak yang keadaannya memang agak luar biasa. Tatmo Chow Su sendiri waktu melihat bentuk dan wujud dari iblis tengkorak itu, jadi tergetar hatinya. Di hadapan mereka berdiri seorang laki-laki yang bertubuh jangkung kurus, dengan muka yang menyeramkan, bagaikan muka itu tidak berdaging dan menyerupai tengkorak kepala manusia, iblis itu memiliki sepasang metu yang cekung ke dalam dengan kening yang menonjol dan beberapa rambut saja yang bertumbuhan di atas kepalanya, bibirnya lebar sekali, sehingga keadaan mukanya itu memang benar-benar seperti tengkorak kepala manusia. Matanya yang cekung itu memancarkan sinar kehijau-hijauan menakutkan sekali. Kalian kah yang menantikan kedatanganku? Ku dengar kalian ingin bertemu, hahaha, maka aku telah cepat-cepat datang kemari agar tidak mengecewakan kalian kata iblis tengkorak cung cil yang dengan suara yang menyeramkan sekali. Tatmo Chow Su cepat merangkapkan tangannya, dia juga memuji kebesaran Seng Buddha untuk menenangkan kembali gonjangan hatinya. Sian Chai! Sian Chai! Bolehkah Syao Cheng mengetahui nama Heng Tai Tanya Tatmo Chow Su? Hem, bukankah engkau telah mendengar sendiri dari mulut dia tanya cung cil yang dengan suara menyeramkan dan menunjuk kepada Teng Chiehok? Ditunjuk begitu Teng Chiehok jadi lemah seperti tidak bertenaga, dia cepat-cepat menunduk tidak kuat saling bentrokan matu dengan manusia yang wujudnya agak luar biasa ini, karena terlalu kurusnya itu, sehingga kepalanya dan mukanya bagaikan tidak berdaging lebih mirip tengkorak kepala manusia. Jadi Heng Tai yang bergelar KHU Kelomo Chung Chieh Li yang tanya Tatmo Chow Su dengan suara yang tenang. Tidak salah. Tepat sekali. Tadipun engkau telah mendengarnya, memang akulah si iblis yang paling kejam, iblis yang bertangan telengas yang tidak pernah memiliki perasaan kepada lawannya, iblis yang selalu menyiksa lawannya terlebih dulu sebelum membinasakannya. Itulah aku KHU Kelomo Chung Chieh Li yang. Tatmo Chow Su tetap membawakan sikap yang tenang sekali, dia telah berkata dengan suara yang sabar, Chung Heng Tai, kiranya engkau memiliki ilmu menangkap suara yang sempurna sekali. Tadi engkau terpisah dengan kami cukup jauh, tetapi engkau telah berhasil menangkap semua pembicaraan kami dengan jelas. Di samping itu engkau memiliki ginkang yang sangat tinggi sekali. Maka apakah kepandayan yang begitu tinggi dan mengagumkan sekali tidak dibuat sayang untuk dipergunakan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak wajar? Mendengar perkataan Tatmo Chow Su seperti juga menyesali perbuatan-perbuatannya si iblis telah tertawa dengan suara bergelak-gelak keras sekali. Bagus! Bagus! Seumurku ini, baru pertama kali ini aku ditegur orang. Bagus itulah yang kuhendaki. Selamanya, aku paling benci pada manusia-manusia pengecut seperti dia dan sambil berkata begitu tampak KHU Kelomo telah menunjuk kepada Teng Chiehok dengan sikap yang mengejek. Justru sekali-sekali aku ingin bertemu manusia seperti engkau, yang baru pantas dijadikan lawan bertanding. Kemudian metu KHU Kelomo Chung Chiehliang memandang kepada Tatmo Chow Su dengan sorot metu yang sangat mengerikan sekali, matanya itu memancarkan sinar biru ke hijau-hijauan. Tatmo Chow Su waktu melihat metu dari KHU Kelomo Chung Chiehliang, jadi terkejut, karena dia mengetahui, itulah sinar metu seorang yang memiliki ilmu hitam sangat tinggi. Sian Chai. Sian Chai kata si pendeta India ini dengan suara yang sabar. Bisakah hengtai memberikan petunjuk lainnya? Engkau maksudkan untuk mengadu ilmu bukan tanya si iblis tengkorak. Itulah yang tidak diharapkan Xiao Cheng, hanya Xiao Cheng mengharapkan, kalau bisa, hengtai merubah kera hidup hengtai, meninggalkan kesesatan dan kembali ke jalan benar. Bukankah sayang jika kepandaian setinggi itu dipergunakan untuk melakukan yang tidak-tidak? Jika saja hengtai mau kembali ke jalan yang lurus, dengan memergunakan kepandaian setinggi itu, banyak pekerjaan mulia yang bisa hengtai kerjakan. Hahaha tertawa KHU Kelomo dengan suara yang keras sekali, tubuhnya sampai tergoncang-goncang. Di saat itulah dia telah berkata dengan suara yang sangat nyering. Bagus! Bagus! Sudah dua kali engkau menganjurkan aku dan menasehati aku agar kembali ke jalan yang lurus menurut istilah yang kau katakan itu. Tetapi dalam hal ini, aku lebih senang jika tetap di jalanku ini. Nah, jika engkau bisa menundukkan aku, nanti aku mau mendengarkan kata-katamu. Tanda seru! Si pendeta dari India itu kembali tersenyum sabar. Berhasil merubuhkan atau tidak, itu bukan merupakan. Persoalan, yang menjadi persoalan justru adalah keinginan dari engkau sendiri yang kembali ke jalan lurus dan juga melakukan banyak perbuatan-perbuatan mulia menyahuti Tatmo Chao Suu dengan suara yang tenang. Terserah kepada kau sendiri, ingin mengikuti sedikit saranku itu atau memang kau tetap dengan duniamu. Mengenai adu kepandayan, Xiao Cheng tidak memiliki kepandayan apa-apa, hanya sedikit-sedikit gerakan untuk menyehatkan tubuh. Si iblis tengkorak itu telah tertawa dengan suara yang sangat keras, lalu Chung Chie Li yang setelah puas tertawa, dia membentak dengan suara yang keras sekali, rubuh tangan kanannya telah dikebutkannya dengan kuat, sehingga dari kebutan tangannya itu meluncur kekuatan angin serangan yang sangat dasyat dan mengandung suatu kekuatan geep yang mendorong ke arah Tatmo Chao Suu. Tetapi pendeta India itu tetap tenang, dia tersenyum sambil merangkap sepasang tangannya, maka gempuran yang dilakukan oleh KHU Kelomo lenyap. KHU Kelomo terkesiap sejenak. Belum pernah ada yang sanggup menyambuti serangannya itu tanpa bergeming sedikitpun, seperti yang dilakukan oleh Tatmo Chao Suu. Teng Chie Hock sendiri, yang kala itu tengah berdiri terpisah dua tombak dari Tatmo Chao Suu terguling di tanah beberapa kali, waktu bangun berdiri, dia merasakan tubuhnya sakit-sakit. Maka setelah menelan pil pahit seperti itu, Teng Chie Hock tidak berani berdiri terlalu dekat, dia telah menjauh diri sampai belasan tombak, karena dia takut kalau nanti terulang kembali angin serangan dari KHU Kelomo menghantam dia. Bagus kata KHU Kelomo setelah tersadar dari tertegunnya. Engkau memang lawan yang pantas untuk kulayani dan setelah berkata begitu, tampak KHU Kelomo mengeluarkan suara rangan, kedua tangannya diangkat perlahan-lahan, tampaknya dia tengah mengerahkan ilmu sihirnya yang digabung dengan ilmu silatnya, 10 jari tangannya dipentang lebar-lebar, dia bersiap seperti juga ingin menyerang. Tatmo Chawusu hanya berdiri diang di tempatnya dengan sikap yang tenang, dia mengawasi apa yang dilakukan oleh lawannya. Terimalah seranganku kata KHU Kelomo dengan suara teriakannya itu yang mengandung suatu kekuatan geib yang bisa mempengaruhi jiwa dari lawannya yang belum memiliki kepandayan lewekang yang tinggi. Tetapi menghadapi Tatmo Chawusu, teriakan dari KHU Kelomo tidak berarti apa-apa, hanya waktu kedua tangannya itu melancarkan serangan, di saat itulah Tatmo Chawusu telah menggerakkan kedua tangannya, dengan tangan kiri ditekuk dan sikut berada di samping dadanya, lalu tangan kanannya dilonjorkan ke arah KHU Kelomo. Gerakan Tatmo Chawusu itu tampaknya dilakukan dengan perlahan sekali, tetapi kesudahannya sangat hebat sekali, sebab memiliki kekuatan lewekang yang dasyat sekali. KHU Kelomo Chung Chiel yang juga terkejut melihat Kera, Tatmo Chawusu menghadapinya, dia mengetahui bahwa tangkisan merangkap serangan yang dilancarkan oleh Tatmo Chawusu merupakan jurus yang sangat berbahaya sekali. Dalam keadaan seperti itu, KHU Kelomo telah membatalkan serangannya, dia melompat ke belakang dengan gerakan yang gesit sekali, dia juga telah tertawa dengan suara yang keras, sambil katanya, tidak percuma engkau berani. Banyak tingkah di hadapanku, kiranya engkau memang memiliki kepandaian yang berarti. Bagus, bagus, inilah mengembirakan sekali. Kemudian cepat luar biasa tampak KHU Kelomo Chung Chiel yang telah mengeluarkan suara erangan lagi, tetapi sekali ini tidak akan menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya, melainkan kakinya yang ditendangkan berantai sambil membentak. Rubuh Kau Dia telah mengeluarkan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu merasakan kepalanya seperti membesar, dan tengkuknya dingin sekali. Tetapi pendekta India ini cepat sekali membaca mantra dari ajaran Seng Buddha, maka dengan cepat dia bisa menguasai diri, karena dengan menyebut kebesaran Seng Buddha, ilmu hitam yang dipergunakan oleh KHU Kelomo Chung Chiel yang bisa dipunahkannya. Waktu itu, kaki KHU Kelomo hampir tiba, cepat luar biasa Tatmo Chawusu telah menggerakkan tangan kanannya untuk menotok matu kaki si iblis tengkorak. Totokan itu bukan merupakan totokan biasa, karena jika saja totokan itu berhasil mengenai sasarannya dengan tepat, tentu akan membuat iblis tengkorak itu terjungkel dengan kaki yang lumpuh. KHU Kelomo mana mau membiarkan kakinya itu ditotok oleh Tatmo Chawusu, dia kembali menarik pulang tendangan berantainya itu. Tetapi sekarang di hati KHU Kelomo telah bersemi perasaan mendongkol bercampur penasaran, telah dua kali beruntun dia gagal dengan serangannya, yang kedua kalinya dia menarik pulang serangannya. Matanya yang memang bersinar biru ke hijau-hijauan itu memancar tajam sekali, memandang kepada Tatmo Chawusu. Dengan sorot metla yang sangat mengerikan. Dia telah mengeluarkan ilmu sihirnya lagi, waktu dia mengebutkan tangannya ke atas Tau Teng Chiehok yang berdiri di kejauhan seperti melihat KHU Kelomo Chung Chiehok yang seperti juga telah berubah menjadi jauh lebih besar lima kali dari ukuran tubuhnya yang semula. Tampaknya seperti seorang raksasa yang memiliki tangan dan kaki yang besar sekali, yang bersiap-siap untuk menerkam kepada Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu tetap tenang, dia telah menyebut beberapa kali kebesaran Seng Buddha, dan tangan kanannya diangkat menempel di dadanya, dia telah memandang tajam kepada KHU Kelomo yang tengah bersiap-siap menerkam dengan bentuk tubuh yang sangat besar itu. Tetapi karena ilmu kebatinan yang dimiliki Tatmo Chawusu telah mencapai tingkat yang sempurna, dengan sendirinya cepat sekali pengaruh ilmu hitam dari KHU Kelomo bisa dilenyapkan. Di mata Tatmo Chawusu keadaan KHU Kelomo Chung Chiehok yang sama seperti manusia biasa, yang tidak ada perubahan sesuatunya. Malah saat itu KHU Kelomo telah menerkam melancarkan serangannya. Berbeda dengan Tatmo Chawusu, justru Teng Chiehok telah rubuh duduk numperah di tanah, karena dia kaget dan semaput melihat KHU Kelomo yang seperti telah berubah menjadi seorang raksasa yang besar sekali. Tatmo Chawusu mengawasi datangnya serangan dari lawannya, dia berkata dengan suara yang perlahan, Chung Heng Tai, lebih baik kita sudahi permainan seperti ini. Percayalah tidak ada keuntungan apapun bagi kita. KHU Kelomo menyadari ilmu hitamnya tidak berhasil menguasai lawannya, dia malah jadi semakin penasaran dan marah sekali, serangannya yang tengah menyambar ke arah pundak Tatmo Chawusu meluncur semakin cepat saja. Tetapi Tatmo Chawusu di samping mendalami ilmu kebatinan, juga memang memiliki kepandayan silat yang tinggi sekali, dia tidak gentar menghadapi serangan yang dilakukan oleh KHU Kelomo. Dengan berdiri di kaki kanannya, kaki kirinya diangkat tertekuk ke atas, dengan gerakan Kim Ketopit, ayam emas berdiri di kaki tunggal, secepat kilat Tatmo Chawusu memutar tubuhnya dengan gerakan yang gesit, dan begitu terkaman dari KHU Kelomo menyambar datang, tampak tangan kanan Tatmo Chawusu meluncur di bawah ketiak lawannya. KHU Kelomo waktu melihat Tatmo Chawusu mempergunakan jurus Kim Ketopit, dia sudah terkejut, karena melihat gerakan Tatmo Chawusu sangat luar biasa sekali. Biasanya, jurus Kim Ketopit merupakan jurus silat yang biasa saja, karena jurus itu memang dimiliki oleh setiap pintu perguruan silat, yaitu dengan mengandalkan satu kaki untuk merebut kegesitan dari lawan. Tetap Tatmo Chawusu telah berdiri berputar dengan kaki tunggalnya itu, sehingga dia bisa merubah posisi tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat sekali, di mana tahu-tahu kepalan tangannya nyelonong menghantam dada di samping iga dari iblis tengkorak itu. Buk bukan main kerasnya suara benturan itu, tetapi si iblis tengkorak tidak terpental, hanya terhuyung beberapa langkah saja ke belakang. Tatmo Chawusu tidak meneruskan serangannya, dia tidak mendesak lebih jauh. Sedangkan KHU Kelomo telah memandang bengis kepada Tatmo Chawusu, tampaknya dia marah bercampur penasaran. Dengan sinar matu yang menyala kebiruan dia telah melompat lagi melancarkan serangan. Untuk jurus ini Tatmo Chawusu hanya mengelahkan diri saja, dia tidak balas menyerang. KHU Kelomo terus melakukan serangan bertubi-tubi, sehingga kedua orang yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya itu telah terlibat dalam pertempuran yang sangat seru. Dalam waktu yang singkat sekali mereka telah bertempur belasan jurus. Teng Chiehok yang melihat pertempuran kedua orang yang masing memiliki kepandayan begitu tinggi, dia memandang dengan takjub. Dengan mengerahkan sisa tenaganya Teng Chiehok dapat merangkak berdiri. Dia melihatnya Tatmo Chawusu tampak berada di atas angin, sebab setiap serangan lawannya dapat dihilangkannya dengan mudah. Begitu juga bermacam-macam ilmu hitam dari Teng Chiehok yang telah berhasil dipunahkan, sehingga iblis tengkorak itu jadi semakin gusar dan telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk mengimbangi Tatmo Chawusu yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya. KHU Kelomo Teng Chiehok yang sebetulnya baru 10 tahun angkat nama di dalam kalangan Kang Ou, tetapi karena kepandayannya yang sangat tinggi, cepat sekali dia disegani dan ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan. Waktu itu, KHU Kelomo memiliki muka yang tampan, usianya juga baru 40 tahun, tetapi waktu dia bertempur dengan beberapa pendekta lama dari Tibet, dia terkena serangan senjata berapi yang menyebabkan mukanya terbakar dan rusak, sehingga wajahnya tidak mirip manusia lagi, dia lebih mirip dengan tengkorak manusia. Maka dari itu, selanjutnya dia digelari dengan julukan KHU Kelomo. Chung Chiehliang pun berubah wataknya, jika semula dia sudah kejam, justru setelah kerusakan wajahnya itu dia tambah kejam dan telengas, sehingga berangsur-angsur setiap orang rimba persilatan merasa takut bertemu dengannya. Tanda kepala tengkorak manusia yang selalu diukir di batu-batu dengan mempergunakan jari telunjuknya, merupakan tanda bahwa dia berada di sekitar tempat tersebut. Tidak peduli jago-jago dari aliran putih atau hitam, semuanya merasa takut untuk berjumpa dengannya. Maka dari itu, perlahan-lahan Chung Chiehliang dianggap sebagai raja dari segala iblis-iblis pentolan aliran hitam yang berada di daratan Tionggoan. Tetapi Chung Chiehliang bukannya merubah kelakuannya di saat usianya mencapai 50 tahun lebih, bahkan dia bertambah bengis saja. Dengan menyingkirnya setiap orang yang melihat tanda tengkorak yang diukirnya di batu, membuat Chung Chiehliang merasakan dia hidup menyendiri di dunia ini, karena di mana saja dia tiba dan melukiskan gambar tengkorak dengan ukiran jari tangannya di batu-batu, maka selalu orang-orang menyingkir. Hal ini menimbulkan kesepian untuk Chung Chiehliang juga. Sehingga dia menaruh dendam kepada orang-orang persilatan, yang dianggapnya telah menjauhi diri dan mengasingkannya seorang diri. Dendam itu meluap dalam tingkat yang lain, yaitu setiap orang yang mengerti ilmu silat yang berpapasan dengannya, tentu akan dibinasakannya dengan kera-kera yang sangat kejam sekali. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja Chung Chiehliang semakin ditakuti oleh orang-orang persilatan di daratan Tionggoan, sebab semua jago-jago yang mengetahui adanya Chung Chiehliang, segera menyembunyikan diri. Itulah sebabnya, semakin hari sikap dan watak Chung Chiehliang semakin kejam dan telengas, karena setiap orang yang mengerti ilmu silat, baik tinggi maupun rendah, selalu dianggapnya sebagai lawannya. Tatmo Chawusu telah menyaksikan betapa serangan-serangan yang dilakukan oleh lawannya dicampur-baurkan dengan ilmu hitamnya. Memang agak merepotkan pendeta India ini juga menghadapi serangan-serangan serupa itu, karena di samping harus memperhatikan kedua tangan dari si iblis tengkorak yang menyambar-nyambar ke bagian-bagian tubuhnya yang mematikan, pun Tatmo Chawusu harus mengerahkan kekuatan batinnya untuk memunahkan ilmu hitam dari si iblis. Setelah bertempur sebanyak belasan jurus, pendeta dan India ini akhirnya habis sabar, katanya dengan suaranya ring, baiklah KHU Kelomo, engkau terlalu mendesak, maafkan siyao Cheng terpaksa harus mempergunakan sedikit kepandaian siyao Cheng. Setelah berkata begitu, tampak Tatmo Chawusu melompat mundur menjauhi lawannya terpisah satu tombak. Kemudian di saat KHU Kelomo bermaksud akan melancarkan serangan lagi kepadanya, Tatmo Chawusu telah mendahuluinya dengan mengebutkan sekaligus kedua tangannya. Kebutan itu memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa dasyatnya, karena Tatmo Chawusu sudah habis sabarnya dan benar-benar melakukan penyerangan yang sangat kuat sekali. Dengan cepat KHU Kelomo melompat mundur beberapa langkah ke belakang, mukanya merah padam karena diamuk oleh hamarahnya. Tatmo Chawusu menghela nafas panjang kemudian katanya sambil tersenyum tenang, apakah Chung Heng Tai masih tidak puas main-main begitu lama tanya Tatmo Chawusu. Wajah KHU Kelomo tampak merah padam, dengan gusar dia berseru, Jika hari ini aku tidak bisa mengelupas kulit kepalamu, biarlah aku tidak perlu hidup lagi di bumi ini. Dan suara ancamannya itu sangat menyeramkan sekali, seperti juga menggetarkan sekitar tempat ini. Dan KHU Kelomo Chung Chie Li yang bukan hanya membentak menyeramkan saja, tubuhnya juga melompat menerkam dengan cepat sekali melancarkan gempuran yang sangat hebat kepada Tatmo Chawusu. Kali ini karena KHU Kelomo Chung Chie Li yang telah mengetahui bahwa lawannya merupakan seorang pendeta yang sangat liahai ilmu silat maupun juga ilmu kebatinannya, maka dia telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya. Sedangkan Teng Chie Hock yang berdiri di pinggiran, waktu melihat Chung Chie Li yang melancarkan gempuran yang begitu dasyat, sama seperti juga runtuhnya gunung kepada Tatmo Chawusu, Teng Chie Hock jadi menggidik angeri. Tetapi Tatmo Chawusu tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, dia berseru perlahan, kemudian menyambuti serangan Chung Chie Li yang dengan kekerasan pula, karena disinilah kelak dari kesempatan yang dinanti-nanti Tatmo Chawusu untuk mengukur sampai berapa tinggi kepandayan yang dimiliki lawannya itu, maka dia sengaja telah melancarkan tangkisan dengan kera keras di lawan keras. Gempuran itu menimbulkan suara yang hebat waktu kedua kekuatan tenaga itu saling bentur, dan tubuh Tatmo Chawusu terhuyung beberapa tindak ke belakang, sedangkan KHU Kelomo sendiri telah terpental satu tombak lebih. Tetapi iblis tengkorak itu berhasil untuk menguasai dirinya, dia tidak sampai jatuh terjungkel. Dalam kesempatan itu Tatmo Chawusu tidak mau mengalah lebih jauh, dengan mengeluarkan suara bentakan yang menggetarkan tempat ini, bagaikan angin menumbangkan pohon-pohon dan menggugurkan batu-batu yang ada di sekitar tempat ini, Tatmo Chawusu telah melompat melancarkan gempuran ke arah dada KHU Kelomo. KHU Kelomo baru saja bisa memperbaiki kedudukan kedua kakinya, dan di saat itu dia telah melihat datangnya gempuran yang luar biasa kuatnya dari Tatmo Chawusu. Tetapi sebagai seorang tokoh silat yang memiliki kepandayan sangat tinggi, walaupun kaget, KHU Kelomo tidak menjadi gugup. Di antara berkesiuran angin serangan Tatmo Chawusu yang menyambar datang itu, tampak KHU Kelomo telah melompat ke samping kanan, berusaha mengelakkan diri sambil tangan kanannya telah menghantam pergelangan tangan pendeta dari India itu. Tuk tulang pergelangan tangan mereka saling bentur dengan keras, sampai terdengar sangat nyaring sekali. Tatmo Chawusu telah menyalurkan tenaga dalamnya ke arah pergelangan tangannya, dia menindih pergelangan tangan KHU Kelomo, sehingga seperti juga memiliki tenaga tindihan ribuan kati. KHU Kelomo waktu dibentur tulang pergelangan tangannya jadi kaget berbareng kesakitan, karena dia merasakan tulang pergelangan tangannya itu bagaikan. Dihantam oleh sesuatu yang keras dan berat sekali, dia ingin menarik pulang tangannya, tetapi justru di saat itu dia tidak bisa menarik kembali tangannya. Keadaan seperti ini tentu saja telah membuat KHU Kelomo jadi terkejut, dia mengempos semangatnya dan bermaksud menariknya, tetapi tidak bergeming, karena pergelangan tangannya itu seperti lengket dengan tulang pergelangan tangan Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu telah berkata dengan suara yang sabar, Sian Chai! Sian Chai! KHU Kelomo Chung Chie Liang, apakah tidak lebih baik kita menyelesaikan urusan sampai di sini saja? Tanda tanya. Tetapi Chung Chie Liang justru mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dia marah sekali maka di samping mempergunakan lewakangnya yang disalurkan ke seluruh pergelangan tangan, dia pun mengeluarkan ilmu hitamnya, sehingga tampak tangan KHU Kelomo seperti telah berubah menjadi sangat besar sekali. Dalam keadaan demikian, Tatmo Chawusu tetap menghadapi dengan tenang, dia telah melihat lawannya seperti keripuhan sendiri, sehingga dia mengeluarkan suara tertawa mengejek, katanya dengan ada yang sabar, jika saja Heng Tai, saudara, KHU Kelomo bersedia berjanji tidak meneruskan perbuatan jahatmu maka aku bersedia melepaskan dan membebaskan dirimu dari cacat atau kematian. Sian Chai! Sian Chai! Bersediakah Cung Heng Tai? KHU Kelomo jadi gusar bukan main, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang bengis sambil menggerakkan tangan kanannya itu dengan kuat sekali untuk diputar, walaupun tangan Tatmo Chawusu masih menempel di pergelangan tangannya, tetapi justru dia ingin menguasai tangan Tatmo Chawusu yang hendak diputarnya itu. Tetapi Tatmo Chawusu tidak mau membiarkan tangannya itu diputar, dia telah tersenyum sambil katanya, walaupun engkau mengerahkan seluruh kekuatanmu, tidak nantinya engkau akan berhasil melepaskan pergelangan tanganmu itu. KHU Kelomo jadi semakin gusar dia berusaha memutar tangannya itu. Tetapi kembali gagal, hanya bergerak perlahan saja. Waktu itu, Teng Chiehok menyaksikan pertempuran antara Tatmo Chawusu dan KHU Kelomo merupakan pertempuran yang sangat luar biasa, jarang sekali dia bisa menyaksikan pertempuran sengit ini. Maka dari itu Teng Chiehok telah memandang tertegun dengan pancaran metu yang terpentang lebar. Saat itu KHU Kelomo setelah gagal beberapa kali memutar tangan lawannya, telah mengeluarkan suara bentak pula yang mengguntur sambil menggerakkan tangan kirinya, yang digerakkan untuk menotok biji matu, Tatmo Chawusu yang ditotoknya dengan cepat dan luar biasa, jika saja orang lain yang menjadi lawan dari KHU Kelomo, tentu akan membuat dia menjadi korban totokan itu. Walaupun bagaimana cepatnya totokan yang dilakukan KHU Kelomo, namun tidak berhasil mengenai sasarannya, karena Tatmo Chawusu dengan gerakan yang cepat luar biasa telah mengelakkan serangan itu dengan memiringkan kepalanya. Justru saat itu tangan Tatmo Chawusu yang satunya meluncur akan mencengkeram bahulawannya. Gerakan itu memang merupakan gerakan yang aneh dan tidak diduga oleh KHU Kelomo Chung Chieh Liang, sebab semula Tatmo Chawusu dengan posisi kedudukan miring, berarti tangannya yang satu itu berada dalam jarak jangkau yang cukup jauh. Tetapi anehnya, justru tangan Tatmo Chawusu itu seperti bisa diulur menjadi lebih panjang beberapa dim dari yang sebenarnya, dia telah mencengkeram bahul KHU Kelomo, bahkan telah menekan jalan darah Chiu Tai Hiat di dekat tulang priepe lawannya, cengkeraman yang kuat itu bisa menghancurkan tulang priepe lawannya. Tetapi Tatmo Chawusu tidak melakukan cengkeraman yang bisa melukai lawannya, dia hanya menyentuh dan menarik pulang tangannya lagi, disuseli dengan katanya, Sudahlah, jika memang Chung Heng Tai bermaksud kembali ke jalan yang benar, pergilah katanya sambil menarik tangan yang menindih pergelangan tangan Chung Chieh Liang. Terbebas dari tekanan tangan Tatmo Chawusu dan baru saja kaget waktu bahunya disentuh oleh cengkeraman Tatmo Chawusu, KHU Kelomo menyadari bahwa lawannya berlaku murah hati tidak mencelakainya. Jika saja cengkeraman tadi di bahunya diperkeras sedikit saja dan mematahkan tulang priepe-nya, berarti akan membuat bercacat si iblis KHU Kelomo seumur hidupnya. Chung Chieh Liang bergelar iblis tengkorak, dia juga sangat telengas dan kejam sekali. Maka dari itu, belum pernah dia memberi kesempatan hidup kepada lawannya. Baru pertama kali inilah dia menghadapi lawan yang justru memiliki kepandaian silap dan kesaktian yang jauh lebih tinggi darinya. Maka baru saja mengalami ancaman kematian atau bercacat dan lolos dari bencana, membuat KHU Kelomo jadi berdiri dalam salah tingkah di tempatnya. Pergilah kata Tatmo Chawusu lagi dengan suara yang sabar dan tenang. Tetapi ingatlah baik oleh Chung Heng Tai, jangan sekali-sekali engkau kembali melakukan perbuatan jahat lagi, lebih baik engkau hidup secara baik untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. KHU Kelomo tertawa dingin, dia berkata dengan suara yang tawar, Baiklah. Hari ini aku telah menerima pelajaran yang cukup berarti, tetapi di lain kesempatan aku ingin sekali meminta petunjuk pula dari kau Tatmo Chawusu. Setelah berkata begitu KHU Kelomo telah memutar tubuhnya dia berlalu dengan cepat sekali. Tatmo Chawusu membiarkan lawannya pergi, dia hanya memutar tubuhnya sambil menghela nafas. Iblis yang sangat berbahaya jika dia masih melanjutkan perbuatan jahatnya, tentu akan mendatangkan bencana yang tidak kecil untuk orang Kangou di daratan Tionggoan. Menggumam Tatmo Chawusu dengan suara yang perlahan mengandung sesalan. Tang Chiehok telah menghampiri Tatmo Chawusu, dia merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat kepada Tatmo Chawusu, terima kasih atas pengajaran yang tadi Taisu berikan. Baru hari ini mataku terbuka, bahwa di dunia ini memang tidak ada yang memiliki kepandayan tertinggi, yang tinggi ada pula yang lebih tinggi, kepandayan ilmu silat selama ingin dipelajari, tentu tidak ada batasnya. Semoga saja aku di lain kesempatan bisa melakukan banyak perbuatan mulia untuk menebus dosaku. Tatmo Chawusu gembira mendengar janji Tang Chiehok. Kepandayan Teng Heng Tai sangat tinggi, juga memiliki kepandayan bun, sastra, maka jika kedua macam kepandayan itu dipergunakan untuk alam dan kebaikan membela keadilan untuk si kecil yang tertindas, tentu Teng Heng Tai memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pendekar yang sangat ternama sekali. Tanda petik. Mendengar perkataan Tatmo Chawusu muka Tang Chiehok jadi berubah merah, dia telah berkata dengan suara yang perlahan, petunjuk-petunjuk yang sangat berharga dari Tai Su sangat sayang hargai dia berdiam diri sejenak, tetapi kemudian meneruskan perkataannya lagi, aku tidak akan melupakan petunjuk-petunjuk Tai Su, setelah itu Tang Chiehok pamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tatmo Chawusu telah mengawasi kepergian orang si Teng itu untuk sejenak lamanya, Tatmo Chawusu berdiri diam di tempatnya tanpa bergerak, karena dia masih memikirkan KHU Kelomo Chung Chiehliang. Di daratan Tionggoan banyak sekali jago-jago yang memiliki kepandayan aneh dan luar biasa, tetapi justru mereka umumnya berjalan di jalan hitam, melakukan banyak kejahatan. Hal inilah yang harus ku berikan pengertian agar mereka mau merubah kelakuan mereka. Jika memang mereka membandel tidak mau menuruti petunjuk-petunjukku, barulah aku harus mempergunakan kekerasan untuk membinasakannya, membasminya agar jago-jago jahat seperti itu tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat umumnya. Setelah menghela nafas lagi beberapa kali, Tatmo Chawusu kemudian melanjutkan perjalanan, setelah matahari menyilam di ufuk barat, Tatmo Chawusu tiba di desa Wuching Kwan. Dia bermalam di desa itu di rumah seorang penduduk, keesok harinya kembali pendekta India ini melanjutkan perjalanannya. Dua hari lamanya Tatmo Chawusu melakukan perjalanan menuju ke selatan, daerah selatan memang indah dan permai. Tetapi pada sore hari ketiga Tatmo Chawusu berada di kaki gunung Sing Chiesan, sebuah gunung yang tidak begitu besar yang mirip-mirip bentuknya dengan keadaan di gunung Biesan. Pendekta dari India ini telah memandang sekelilingnya mengawasi sekitar tempat itu, kalau-kalau ada rumah penduduk yang bisa diminta bermalam, tetapi sekitar di kaki gunung ini. Sepi sekali, tidak terlihat juga rumah penduduk dan hanya pohon dan batu belaka, yang tampak. Tatmo Chawusu sudah memasuki pedalaman gunung itu, maksudnya ingin mencari sebuah tempat yang bisa dipergunakannya tidur dan beristirahat. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih limali, Tatmo Chawusu mendengar samar-samar suara yang aneh sekali. Pendeta ini memasang pendengarannya baik-baik dan akhirnya dia tersenyum sendirinya, karena segera dia mengenalinya bahwa suara aneh itu tidak lain dari suara air tumpah, yaitu air terjun. Didengar suaranya yang perlahan dan samar itu, memang menunjukkan letak air terjun itu masih terpisah jauh. Tatmo Chawusu melihat matahari telah tenggelam ditelan oleh kaki langit sebelah barat dan dia masih terus juga melakukan perjalanan karena keadaan di sekitar hutan yang dijalaninya itu sangat sepi sekali, sampai-sampai binatang buas pun tidak dilihatnya di hutan tersebut. Keadaan hutan yang besar tapi sepi seperti tidak memiliki penghuninya yaitu binatang-binatang liar membuat Tatmo Chawusu jadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Karena biasanya hutan yang bagaimana kecil pun pasti dihunikan oleh binatang liar, setidak-tidaknya binatang-binatang kecil seperti burung dan lain-lainnya. Tatmo Chawusu telah menyusuri terus menuju ke arah dari mana datangnya suara air tumpah itu, yang semakin lama terdengar semakin jelas. Dia melangkah terus, tetapi suatu ketika, Tatmo Chawusu telah menahan langkah kakinya, dia berdiri tertegun, karena justru dia mendengar suara mengaung yang sangat aneh sekali, suara itu seperti suara pekek atau jerit, tetapi mirip juga suara tertawa, sehingga terdengarnya suara itu aneh sekali. Suara apa itu berpikir pendekta India ini di dalam hatinya? Terdengarnya suara itu bagaikan memiliki kekuatan hitam, mengerikan. Tanda petik. Tetapi sebagai seorang pendekta yang memiliki kepandayan sangat tinggi, Tatmo Chawusu tidak juri untuk menghadapi apapun juga, dia melangkah maju terus. Dua kali dia mendengar kembali suara pekek yang mirip tertawa dan nadanya menyeramkan sekali, yang menurut pendengaran Tatmo Chawusu seperti mengandung kesesatan. Sedangkan suara air tumpah terdengar semakin jelas, Tatmo Chawusu mengetahui bahwa air terjun itu tentunya terletak di tempat yang tidak jauh lagi. Waktu Tatmo Chawusu tiba di mulut hutan sebelah lainnya, dia melihat terhampar sebuah lapangan rumput yang luas. Di sebelah kanannya, terpisah kurang lebih belasan tombak, tampak sebuah anak sungai yang cukup besar mengalir tenang, airnya jernih sekali, dan di ujung batu gunung yang terpisah kurang lebih ratusan tombak, tampak tebing yang tinggi. Dari atas tebing itulah meluncur turun air terjun yang bening bagaikan segaris benang sutera putih. Suara jatuhnya air terjun itu yang menimpah air dan batu, memang merupakan suara yang bergemuruh. Tatmo Chawusu menghampiri tempat itu ke kaki tebing, maksudnya hendak mencuci muka dan tubuhnya, karena Tatmo Chawusu bermaksud beristirahat di bawah kaki tebing itu, di dekat air terjun. Tetapi setelah Tatmo Chawusu tiba di kaki tebing itu, kembali pendekta ini dihadapi oleh sesuatu yang agak ganjil. Air terjun yang turun dan belum tumpah ke sungai, justru telah berpencaran seperti terbentur suatu kekuatan yang dasyat. Tatmo Chawusu untuk sejenak lamanya berdiri tertegun mengawasi pecahan ujung air mancur di sebelah bawah, yang terus-menerus berhamburan seperti membentur suatu kekuatan yang tidak tampak. Samar Tatmo Chawusu melihat sesosok benda yar di dalam tumpahan air terjun itu. Pendeta India ini telah mengerutkan alisnya, dia memasang penglihatannya lebih baik memperhatikan benda yang samar di balik tirai air terjun itu. Dia telah melihatnya, benda itulah yang menyebabkan tirai air terjun di sebelah bawah berterbangan bagaikan terbentur kekuatan yang sangat dasyat sekali. Yang membuat Tatmo Chawusu lebih heran lagi justru benda itu menyerupai seorang manusia. Karena penasaran, Tatmo Chawusu telah menghampiri lebih dekat, dan memang di balik tirai air terjun itu duduk bersilah seorang yang bentuk tubuhnya agak pendek, mukanya bulat sama seperti potongan tubuhnya yang bulat juga. Hidungnya bundar dan pesek, dengan bibirnya yang tebal, matanya terbuka lebar, walaupun bentuknya tetap saja tidak berubah merupakan matah yang sipit. Keadaannya mirip-mirip orang Han, tetapi juga mirip-mirip seperti orang dari suku bangsa di luar bangsa Han. Lama Tatmo Chawusu berdiri dan mengawasi orang itu. Yang membuat Tatmo Chawusu takjub, justru dia melihat betapa orang itu selalu menggerak-gerakan kedua tangannya bergantian, memukuli air yang tumpah ke bawah. Kekuatan air terjun itu bukannya ringan, meliputi ribuan kati. Tetapi yang mengherankan sosok tubuh itu berada tepat sekali di bawah tumpahnya air terjun tersebut, bahkan tirai air terjun itu berhamburan setiap kali terpukul oleh kedua tangannya. Hebat orang pendek ini berpikir Tatmo Chawusu di dalam hatinya. Dia bisa menahan kekuatan tumpahnya air. Terjun sudah merupakan hal yang sangat luar biasa, karena tekanan jatuhnya air terjun tentu meliputi ribuan kati, tetapi justru yang lebih luar biasa lagi adalah kedua tangannya itu yang dapat menghantam hancur tirai air terjun itu sehingga tidak ada air yang bisa membasahi tubuhnya. Sambil berpikir begitu Tatmo Chawusu telah mengawasi dengan metwa, tertegun, karena dia kagum sekali. Tetapi orang yang bertubuh pendek gemuk itu, yang tengah bergumung dengan air tumpah itu, tampaknya melihat Tatmo Chawusu juga, karena dia telah mengeluarkan suara pekihkan yang aneh sekali, seperti suara teriakan dan suara tertawa yang tergabung menjadi satu. Tatmo Chawusu baru mengetahui bahwa suara aneh yang didengarnya tadi adalah suara teriakan orang bertubuh pendek ini. Dan orang bertubuh pendek itu bukan berteriak saja, dia telah melompat, gerakannya luar biasa gesitnya, karena tahu dia telah berada di hadapan Tatmo Chawusu. Matanya yang sipit itu telah dibuka lebar-lebar, dia mengawasi dengan sinar metu yang menyelidik, tapi sinar metu itu menurut Tatmo Chawusu mengandung sinar dari sesuatu ilmu sesat. Siapa kau tegur orang itu dengan mempergunakan kata Hong Yang Kaku, tahukah engkau, bahwa beradanya engkau di sini telah mengganggu latihanku? Tatmo Chawusu cepat-cepat merangkapkan tangannya, dia menjura kepada orang itu, Sian Chai, maafkan, Xiao Cheng tidak tahu bahwa justru kedatangan Xiao Cheng di tempat ini telah mengganggu ketenangan, Xiao Cheng, Tuan, berlatih diri. Tadi Xiao Cheng tidak sengaja datang di tempat ini, karena Xiao Cheng bermaksud untuk beristirahat di sini setelah melakukan perjalanan satu hari lamanya, Xiao Cheng harap Xiao Cheng tidak marah, dan Xiao Cheng akan segera berlalu. Tanda petik. Sambil berkata begitu, Tatmo Chawusu telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Tetapi belum lagi melangkah lebih dari tiga tindak, orang itu telah membentak, berhenti. Bentakan itu sangat keras, dan seperti mengandung suatu kekuatan pengaruh yang menggetarkan hati. Tatmo Chawusu telah menahan langkah kakinya, dia menoleh sambil tersenyum. Ada yang ingin siacu katakan tanyanya dengan suara yang sabar. Hemenak sajakah setelah mengganggu latihanku, lalu. Engkau ingin berlalu dengan begitu saja kata orang bertubuh pendek genuk itu dengan suara yang tidak sedap didengar oleh telinga, karena selain dia berkata-kata dengan suara yang kaku dalam bahasa Han, juga dia membentak dengan suara yang seperti kaleng pecah. Apakah dengan begitu saja kau ingin meninggalkan tempat ini setelah menggagalkan latihanku hari ini? Tatmo Chawusu melihat sikap orang ini jadi kurang senang juga hatinya karena itu bersikap kasar dan tidak menyenangkan. Tetapi Tatmo Chawusu sabar sekali, dia telah berkata dengan suara yang ramah, lalu, apa yang dikehendaki oleh siacu? Hem, tidak ada orang yang bisa berlalu begitu saja dari hadapan keuki Takashi sebelum menerima hadiah dari ku katanya dengan suara yang nyaring dan mengandung nada yang agak bengis. Hadiah? Hadiah apa yang ingin diberikan siacu kepada siacu? Tanya Tatmo Chawusu dengan suara yang sabar. Kau boleh pilih sendiri, anggota tubuhmu yang mana bersedia dibuat cacat, tanganmu atau kakimu, atau anggota tubuh lainnya, kau pilih sendiri kata orang itu lagi, keuki Takashi, dengan suara yang tetap seperti kaleng pecah. Tatmo Chawusu jadi tidak senang karenanya, dia telah mengawasi tajam orang pendek ini. Mendengar dari perkataan orang itu dan juga namanya, maka Tatmo Chawusu segera mengetahui bahwa orang ini bukan bangsa Han, dan tentunya orang dari negeri matahari terbit yaitu Jepang. Mengetahui itu Tatmo Chawusu jadi heran sendirinya, karena yang diketahuinya daratan Tionggoan yang dihundikan juga oleh perantauan-perantauan suku bangsa matahari terbit biasanya berada di sebelah utara pinggiran. Namun kini justru orang Jepang ini berada di daerah selatan. Keadaannya juga luar biasa sekali melatih diri di bawah tumpahnya air terjun. Apa maksud Siacu? Xiao Cheng tidak mengerti, tolong Siacu memberitahukannya. Tanda petik. Keuki Takashi telah tertawa, suara tertawanya tidak enak. Dan Tatmo Chawusu kembali mendengar dalam nada suara orang itu mengandung kesesatan. Hadiah yang kemaksudkan, kata Keuki Takashi dengan suara yang cempreng, ialah hadiah cacat untukmu. Setiap orang yang datang kemari, tidak gampang meninggalkan tempat ini sebelum membawa tanda metode dari Keuki Takashi, apalagi justru engkau telah lancang datang kemari di saat aku tengah berlatih, setidak-tidaknya engkau telah mencuri lihat latihanku. Tanda petik. Mendengar perkataan Keuki Takashi sampai di situ, habislah kesabaran Tatmo Chawusu. Dia melihatnya bahwa orang Jepang ini rupanya bukan manusia baik. Baiklah, kata Tatmo Chawusu dengan suara yang sabar. Aku merupakan pendeta miskin perantauan, jadi apa yang dikehendaki oleh Siacu? Aku hanya akan menuruti dan mengikuti kemauan Siacu. Muka Keuki Takashi jadi semakin tidak sedap dilihat, dia memperdengarkan suara tertawanya yang tidak enak untuk didengar oleh telinga. Hem, engkau rupanya sudah mengerti maksudku, bukan tanya kemudian. Nah, sekarang katakanlah, bagian-bagian anggota tubuhmu yang mana bersedia dibuat bercacat. Omi Tohut. Omi Tohut berkata Tatmo Chawusu memuji kebesaran Seng Budha. Kenapa harus begitu? Bukankah Xiao Cheng tanpa sengaja tersesat di tempat ini, Jika memang kedatangan Xiao Cheng di tempat ini mengganggu latihan Siacu, maka Xiao Cheng telah meminta maaf, dan Siacu boleh meneruskan latihanmu lagi tanpa terganggu dengan kehadiran Xiao Cheng. Bukankah Xiao Cheng akan segera berlalu? Hem, mengapa sampai harus dibuat bercacat dulu tubuhku? Wajah Keuki Takashi semakin tidak enak dilihat, dia rupanya telah memperlihatkan kemarahannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang keinginan Keuki Takashi, apalagi berusaha membangkang katanya dengan suara yang sembar. Bersiap-siaplah engkau untuk menerima hukuman dariku. Tanda seru. Tatmo Chawusu memaksakan dirinya untuk tertawa. Walaupun saat itu hatinya juga diliputi kemarahan. Jika memang Siacu berkata begitu sesungguhnya peraturan dari mana yang Siacu pergunakan tanya Tatmo. Chawusu. Tidak mungkin seorang manusia, tanpa kesalahan yang berarti, bersedia tubuhnya dibuat bercacat. Kepala gundul bentak Keuki Takashi dengan suara yang nyaring mengandung kemarahan. Engkau ingin membangkang? Membangkang? Xiao Cheng tidak membangkang, hanya ingin menjelaskan kepada Siacu, bahwa Xiao Cheng tanpa sengaja datang di tempat ini, jika memang Siacu menganggap kehadiran Siacu sangat mengganggu Siacu. Bukankah tadipun Xiao Cheng telah meminta maaf? Kenapa harus didesak terus untuk memperoleh apa yang disebut hukuman oleh Siacu? Engkau terlalu rewel, Kepala gundul bentak Keuki Takashi dengan suara yang temberang sekali, sinar matanya memancarkan sikap yang angkul. Kau lihat ini, apakah kepalamu lebih keras dari ini? Tanda petik. Sambil berkata begitu, Keuki Takashi telah menggerakkan tangan kanannya yang diangkat sampai melewati atas kepalanya, kedua kakinya direnggangkan, dan dia mengeluarkan suara pekek sambil menghajar sebungkah batu yang berukuran besar dengan tepian telapak tangannya. Tidak terdengar suara apa-apa waktu tepian telapak tangannya itu menghantam batu tersebut, hanya saja, akibat pukulan itu sangat hebat. Waktu Keuki Takashi mengangkat tangannya dari batu itu, batu yang semula berbungkah besar itu telah meluruk menjadi beberapa puluh pecahan. Hati tak mocausu jadi tercekat, dan berbareng kagum juga. Telapak tangan orang Jepang ini rupanya telah terlatih sekali, karena batu yang begitu keras telah berhasil dipukulnya pecah sedemikian rupa. Tetapi melihat Kera waktu Keuki Takashi mengerahkan tenaganya dan memukulnya, tat mocausu mengetahui bahwa Keuki Takashi seperti memiliki kepandayan guakang, tenaga lahiriah yang mengandalkan kekuatan tubuh atau fisik, yang sesungguhnya kepandayan Keuki Takashi di masa sekarang ini lebih dikenal sebagai pelajaran karate. Bagaimana menurut penglihatanmu, apakah kepalamu yang gundul itu jauh lebih keras dari batu itu? Tanya keuki Takashi dengan suara yang temberang sekali. Tat mocausu dengan sabar memperlihatkan senyumnya, dia juga telah menyebut beberapa kali kebesaran Seng Buddha, kemudian baru menyahuti, memang kepandayan dari suatu kekuatan yang dilatih semakin lama semakin tinggi dan sempurna harus dibuat bangga, tetapi seorang manusia melatih diri untuk memiliki kekuatan dan kepandayan yang tinggi bukan sekedar untuk bertindak sewenang-wenang, bukan untuk mencelakai sesama manusia yang tidak bersalah apa padanya. Justru tujuan yang pokok adalah bagaimana menyalurkan dan mempergunakan kepandayan yang telah dimilikinya itu, disertai dengan akal yang sehat, harus melakukan banyak perbuatan mulia barulah merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Keuki Takashi jadi semakin gusar hatinya. Aku tidak perlu kata-kata nasihatmu itu keledai gundul, kata keuki Takashi dengan suara yang bertambah garang dan kasar. Justru kini kau boleh sebutkan, bagian anggota tubuhmu yang mana bersedia untuk dibuat bercacat, atau memang engkau menghendaki kematian dengan kepalamu itu kuhajar hancur remuk seperti batu itu yang menjadi contohnya? Tak mocausum masih tersenyum dengan sikap yang sabar, walaupun hatinya telah mendongkol sekali. Sebungkah batu tidak bisa dipersamakan dengan seorang manusia. Jika sebungkah batu walaupun bagaimana besar dan kerasnya, hanya sebungkah batu yang tidak bergerak dan diam. Tetapi justru manusia memiliki gerak yang bisa saja mengelakan, dan bisa saja menghadapi setiap mara bahaya yang mengancam dirinya, tidak mungkin seorang manusia akan berdiam diri saja walaupun mengetahui telah datang mara bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Keuki Takashi memperlihatkan sikap yang lebih garang, dia telah membentak, jadi kau memang menantang aku? Dan belum lagi suara bentakannya itu habis, di saat itulah telah terlihat Keuki Takashi membarengi dengan gerakan tangannya yang sangat cepat sekali meluncur akan menghantam pundak tat mocausu dengan mempergunakan tepian telapak tangannya. Kalau orang lain yang menerima serangan ini mungkin akan terkejut. Tetapi tidak demikian halnya dengan tat mocausu, dia mengawasi datangnya serangan itu dengan berdiri tenang di hadapannya. Waktu dia melihat tepian telapak tangan lawannya hampir mengenai bahunya, barulah dia memiringkan pundaknya dan dengan hanya mempergunakan jari telunjuknya dia telah berhasil mendorong telapak tangan Keuki Takashi. Itulah peristiwa yang belum pernah dialami oleh Keuki Takashi, sehingga dia jadi terkejut dan tertegun. Dia merasakan dorongan jari telunjuk dari pendeta di hadapannya itu telah membuat telapak tangannya itu terdorong keras walaupun hanya jari telunjuk itu yang mendorong. Tetapi dalam keadaan terkejut seperti itu justru Keuki Takashi telah mengeluarkan suara pekehkan yang sangat keras sekali, tangan kanannya itu baru terdorong oleh jari telunjuk tat mocausu namun tangan kirinya telah menyerang lurus ke depan biji mata pendeta dari India itu. Tat mocausu juga terkejut sekali melihat Kero menyerang Keuki Takashi, karena Kero bertempur Keuki. Takashi berlainan dengan Kero bertempur jago silat di daratan Tionggoan. Jika orang yang menghadapinya itu memiliki kepandaian tanggung, tentu akan dapat dicelakai oleh Keuki Takashi. Karena itu, tat mocausu cepat menggerakkan kepalanya, dia berhasil mengelakkan serangan ujung jari tangan Keuki Takashi, dan kemudian dengan cepat tat mocausu menyusuli dengan kebutan lengan bajunya. Kebutan lengan jubah tat mocausu itu mengandung kekuatan tenaga lukang yang sangat dasyat sehingga Keuki Takashi telah mengeluarkan suara teriakan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Peristiwa yang terjadi ini sangat mengejutkan Keuki Takashi, karena belum pernah ada orang yang berhasil menggempur kuda kedua kakinya yang sangat kuat. Tetapi Keuki Takashi tidak lama tenggelam dalam keterkejutannya itu, karena dia juga telah diliputi oleh perasaan penasaran dan marah. Dengan disertai oleh suara pekehkan yang sangat nyaring memekakkan anak telinga tampak Keuki Takashi telah melompat dan melancarkan tendangan lurus dengan memergunakan telapak kakinya. Yang dituju adalah leher pendeta dari India tersebut, yang ingin ditendang dengan mempergunakan tepian kakinya itu. Tetapi tat mocausu memiliki gerakan yang sangat gesit sekali, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring dan mengebutkan lengan jubah pertapaannya, sehingga ujung lengan jubahnya itu telah melibat kaki Keuki Takashi. Dengan menghentak tat mocausu membuat tubuh Keuki Takashi hampir jatuh terjungkel. Keuki Takashi berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya dia telah mengerahkan tenaganya dan mempergunakan kedua tangannya menahan meluncurnya tubuh itu, kemudian mendorong lagi ke atas, sehingga tubuhnya melambung ke tengah udara dan meluncur turun dengan kedua kakinya terlebih dulu, berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun juga. Tat mocausu kagum juga melihat kegesitan dan kuatnya kuda-kuda kedua kaki Keuki Takashi. Pendeta dari India ini telah berkata, rupanya engkau terlalu mengandalkan kepandayan dan kekuatanmu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesamamu. Baiklah, jika memang Siacu mendesak terus, biarlah Siaceng menemani memain-main beberapa jurus tat mocausu berkata begitu karena pendeta India ini jadi tertarik juga untuk main-main beberapa jurus dengan jago Jepang yang memiliki kepandayan tinggi itu. Keuki Takashi telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring. Tubuhnya telah melompat melambung ke tengah udara dengan gerakan yang cepat sekali sambil melakukan tendangan-tendangan mautnya. Tat mocausu tiga kali beruntun-beruntun telah mengelakkan tendangan-tendangan kaki Keuki Takashi. Dia berhasil mengelakkan diri dengan mudah. Namun Keuki Takashi terus melakukan pukulan-pukulan karatainya yang dikombinasikan dengan tendangan-tendangan kedua kakinya yang menyambar bertubi-tubi ke tubuh tat mocausu. Setiap serangan yang dilakukannya itu merupakan serangan yang bisa mematikan, sebab beberapa kali tat mocausu berhasil mengelakkan diri dari tendangan itu, kaki Keuki Takashi telah menendang hancur batu-batu yang ada di dekat tat mocausu. Maka bisa diambil perbandingan bahwa tendangan kaki Keuki Takashi tidak kalah hebatnya dengan tepian telapak tangannya yang bisa menghancurkan batu. Tat mocausu sendiri heran memikirkan kepandayan orang bertubuh pendek gemuk ini. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan guakang yang dimiliki Keuki Takashi demikian hebat dan tangguh. Dalam keadaan demikian, tampak tat mocausu bukan hanya ingin berkelit saja. Jika tadi beruntun tat mocausu telah mengelakkan diri tanpa melancarkan serangan balasan karena dia bermaksud ingin mencari dulu titik kelemahan dari ilmu karate si pendek gemuk ini.